Saat dibeli Eric, valuasi Inter sedang melorot tajam, menukik hingga 30% dari 215 juta dolar AS menjadi 151 juta dolar AS. Pelantaran kondisi itulah, Massimo Moratti selaku pemilik lama Inter terpaksa Melego Club yang telah dipimpinnya selama lebih dari 20 tahun. Setelah diakuisisi Eric, kepemilikan Moratti tersisa 30%. Tiga tahun memegang Inter Milan, Eric menorekan sejarah baru. Dia merekrut sejumlah profesional papan atas seperti Alessandro Antonello yang malang melintang dalam industri keuangan dan tim Williams, sosok dibalik kesuksesan bisnis Manchester United sebagai tim terkaya di dunia. Hasilnya spektakuler. Pada pertengahan 2016, majalah bisnis Forbes merilis valuasi Inter Milan meningkat 16%. Eric juga berhasil menggaet perusahaan asal China, Suning Group, untuk berinvestasi di Inter. Meski menjual sahamnya pada pertengahan 2016, Eric tetap menjadi presiden Inter Milan hingga Oktober tahun 2018. Puncak dari reformasi Inter yang dilakukan Inter, meski Eric tak lagi di sana, terjadi pada 2021. Inter kembali menjadi skudeto alias juara Serie A Italia, gelar yang dulu pernah diraih pada 2010. Dengan rekam jejak seperti itulah, Eric disambut bak pahlawan ketika kembali menjadi skudet.